Terima kasih telah menonton Hal inilah yang pada akhirnya membuat banyak penggemar menyukai warah labanya Termasuk mengantisipasi adaptasi serialnya yang sudah tayang di saluran streaming HBO Setelah perilisan episode kedua The Last of Us Tidak sedikit penggemar yang penasaran dengan penyebab wabah zombie di The Last of Us Yaitu jamur cordyceps Faktanya pencipta game yang kini bertindak sebagai produser serialnya Neil Druckmann sebelumnya memang pernah mengatakan bahwa infeksi cordyceps memang ada di dunia nyata Jika benar seperti apa itu? Apakah ini artinya wabah zombie The Last of Us bisa benar-benar terjadi di dunia nyata? Nah demi keselamatan umat manusia termasuk kota Jakarta Di video ini Epic Level Box akan mengulasnya untuk kalian Kengerian infeksi cordyceps di The Last of Us Baik di serial maupun di video game The Last of Us Cordyceps digambarkan sebagai jamur parasit yang dapat menginfeksi otak manusia Dan kemudian mengubah mereka menjadi zombie Berbeda dengan versi serialnya Dimana wabah jamur berasal dari kota Jakarta Di dalam gamenya sendiri, jamur cordyceps diceritakan berasal dari Amerika Selatan Yang akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia setelah menempel pada sejumlah tanaman tangan Hanya dalam hitungan bulan, wabah CBI di The Last of Us Langsung menewaskan sekitar 60% umat manusia di muka bumi Entah karena infeksi langsung atau malah karena dibunuh oleh para manusia yang telah menjadi zombie Yang jelas ketika seseorang terinfeksi cordyceps Biasanya hanya membutuhkan waktu sampai 2 hari Sampai akhirnya mereka berubah menjadi agresif Yang kemudian 2 minggu setelahnya Wajah orang yang terinfeksi akan ditumbuhi jamur yang secara tidak langsung menandai wujud zombie mereka Bagi 40% populasi manusia yang tersisa Mereka harus bertahan dengan segala cara Agar bisa terus hidup di dunia pasca apokaliptik sekaligus terhindar dari infeksi CBI Itulah mengapa pada akhirnya ruang lingkup manusia menjadi terbatas Karena jika ingin bepergian ke suatu tempat Mereka harus mengenakan masker gas Karena jika tidak mereka mempunyai potensi terkena infeksi CBI Yang menyebar melalui semburan jamur atau spora udara Yang biasanya lebih banyak terjadi di tempat lembab dan gelap Seperti gorong-gorong atau bangunan terbengkalai Terdengar masuk akal ya Terinspirasi dari jamur sungguhan Seperti yang sudah disinggung di awal Pencipta The Last of Us, Neil Druckmann Pernah mengatakan bahwa wabah Cordyceps di video game Garapan Noctidox ini Memang terinspirasi dari infeksi sungguhan Inspirasi tersebut pertama kali muncul ketika tim kreatif Noctidox Melihat sebuah tayangan dokumenter BBC Planet Earth yang berjudul Jungles Dimana dalam tayangan yang telah dirilis 16 tahun lalu ini Jenis jamur Cordyceps terbukti mampu membunuh hewan-hewan kecil Seperti semut, bahkan laba-laba Yang lebih mengerikannya lagi Jamur ini memang selalu mengincar otak korbannya Di dunia nyata, jamur Cordyceps yang banyak ditemukan di Asia ini Biasanya menyebar lewat semburan spora Yang kemudian bisa hinggap di otak korbannya Khususnya semut Dalam waktu sekitar 4-10 hari Cordyceps akan mulai tumbuh menjulang di kepala semut Sementara serangga malang tersebut Hidup seperti zombie sampai akhirnya mati Karena kepalanya hancur Yang lebih mengerikannya lagi Saking cepatnya penyebaran dan pertumbuhan Cordyceps Seekor semut yang terinfeksi bisa membuat seluruh koloninya mati Karena jamur ini Apa yang terjadi jika kita terinfeksi Cordyceps? Bagaimana guys sudah bisa mulai merasakan kengerian dari jamur Cordyceps ini? Untungnya menurut sains Meskipun sangat berbahaya bagi hewan-hewan kecil Seperti spesies serangga dan laba-laba Ternyata Cordyceps tidak akan memicu wabah zombie Seperti yang ditampilkan dalam kisah The Last of Us Untuk kasus yang sangat langka Cordyceps memang bisa menginfeksi manusia Tetapi efek sampingnya tidak akan mengubah kita menjadi zombie agresif Melainkan hanya menimbulkan perubahan perilaku yang cukup minor Seperti kegelisahan atau pikiran kalut yang akan hilang dengan sendirinya Alasan mengapa Cordyceps tidak tumbuh di otak manusia adalah Karena pada dasarnya tubuh manusia mampu mengurai sporanya sebelum tumbuh membesar Selain itu ukuran manusia yang jauh lebih besar dari semut dan laba-laba Telah memungkinkan kita untuk bisa bertahan lebih lama ketika terjangkit spora Cordyceps Dengan kata lain wabah zombie di The Last of Us hanya akan terjadi Jika muncul jenis jamur Cordyceps baru yang ukurannya lebih besar dari kepala manusia Dimana hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi di dunia nyata Well itulah pembahasan jawaban dari apakah wabah zombie The Last of Us bisa terjadi di dunia nyata atau tidak Jawabannya tentu saja tidak Setidaknya untuk sekarang Karena masih belum ada penemuan yang mengungkapkan jamur Cordyceps berukuran besar Well terima kasih sudah menonton video ini See you guys Bye